Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Ionku Hari ini kita akan mengunjungi Pantai Mutiara di Trenggale Pantai yang cukup tersembunyi Dan katanya cukup bagus ya Seperti apa nanti kita akan review ya Ini di perjalanan Dan perjalanannya cukup berliko ya Oke kita sudah sampai di gerbang Dan untuk tiketnya sendiri cukup murah ya Cuma 10 ribu per orang Dan parkirnya hanya 5 ribu 5 ribu saja ya Nah seperti ini Kondisinya di Pantai Mutiara Suasananya cukup enak Indah Dan pantainya sendiri cukup bersih Meskipun letaknya paling timur Di jajaran pantai lainnya ya Di antaranya Berigi, Damas, maupun Pasir Putih Namun untuk Fasilitas disini cukup lengkap ya Di Pantai Mutiara Anda bisa Naik prau, banana boot, jet ski Maupun di rumah apong ya Untuk fasilitasnya lainnya juga komplit Seperti penginapan dan lain-lain Hanya saja yang disini itu Parkirnya dan jalannya cukup sempit ya Jadi kalian harus berhati-hati Di Pantai Mutiara ini Viewnya cukup bagus ya Menurut saya Ya kurang lebih mirip lah Dengan pasir putih Makanya disebut Pasir putih kedua Untuk ombaknya sendiri Sangat bersahabat Tidak terlalu besar Sehingga Kalian bisa bermain-main Di pantainya Tanpa Takut terkena Ombak besar ya Namun untuk Seafoodnya disini itu kurang ya Jadi Biasanya banyak makanan Olahan yang dari laut Namun disini itu kurang Hanya Makanan-makanan biasa Seperti Bakso Dan mie dan lain-lain Jadi cukup kurang ya Ya meskipun masih ada makanan Seafoodnya Namun Sedikit sekali Yang saya suka dari tempat ini Belum banyak Yang mengunjungi ya Tidak Berdesak-desakan Seperti di Pasir putih Selain itu Pantainya Sangat bersih Tidak kotor Seperti Pantai lainnya Sebut saja Yang kotor itu Pantai gemah itu Cukup kotor Ya Viewnya sangat bagus disini Oke sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton